Karena jenggor kaos itu gak respon Tapi dia akan merasakan Kepuasannya seolah-olah Dikenapi, ditanggapi Kalau yang disana reaksi Itulah sebabnya Menurut saya, orang yang suka Menjelekan orang adalah orang yang Kepingin menularkan virus tidak bahagia Yang dia miliki Dan dikembang biarkan di hidupnya Dia ingin orang lain memilikinya Dia gak apa-apa, saya tetap menderita Ini bukan solusi, karena memang orang yang suka menjelekan orang lain Bukan cari solusi, tapi cari teman Penderitaan Paham maksud saya? Kalau kita pintar dalam Tuhan Kita tidak akan izinkan Hal itu kena ke hati kita Karena kita tahu orang itu bukan peduli Sama aku Dia mau mengubah kelakuanku agar aku Lebih mulia dan diberkati Tuhan Dia musuh berkat hidupku Dia ingin aku sengsara Dia sengsara dalam konteksnya Saya juga punya penderitaan dalam konteksnya Tapi dia gak mau peduli dengan masing-masing Bagiannya Dia mau agar saya ditambahin kesengsaraan dia Bapak, Ibu, Saudara Orang yang suka menjelekan orang Tidak perlu digubris Karena motivasinya salah Ternyata Don't surrender your ground Dan orang yang suka menjelekan orang Sekarang jadi ketahuan Kenapa Tuhan gak bisa berkati Kenapa Tuhan gak bisa keluarkan dia dari masalah Karena dia memang tidak mencari solusi untuk dirinya Karena dia lakukan semua ini karena marah dengan Allah Semakin lama Semakin banyak Semakin sering Anda dan saya menjelekan Semakin kuat Itulah sebabnya Kalau mau nolong orang yang suka menjelekan orang Kalau kita mau tolong hidupnya Suruh dia berhenti menjelekan orang Baru Tuhan akan tolong Selama dia masih begini Kepalang merah tidak akan bulurkan tangan Ketika dia hampir tenggelam Sambil dia lemas baru diangkat Kalau gak siapapun yang pegang tangan Dia akan ditarik bersama dengan dia Mari tenggelam bersama dengan saya Orang seperti ini adalah roh bunuh diri Tapi yang dia bunuh bukan dirinya Karakter orang lain Karena dia tahu Karena dengan demikian Dia membunuh karakternya sendiri Bapak, Ibu, Saudara Kalau Anda dan saya adalah orang yang suka menjelekan orang Hidup di akhir jaman hawa gak enak ini Anda mesti berubah 180 derajat Tidak boleh 90 Anda total Hentikan kebiasaan burukmu dan burukmu Untuk my people's business Untuk urusi-urusan orang lain Stop it Then God will help you Allah akan menolong Sejahtera gak akan tiba Sebelum Anda berhenti melakukan apa yang salah Allah tidak butuh kita sempurna untuk menolong kita Allah butuh kita tidak menunding siapa-siapa Untuk dia bisa berurusan dengan kita Amin, Bapak, Ibu, Saudara Mari kita hentikan di rumah Tuhan Hal ini harus berhenti Satu adalah iri hati Kedua adalah rendah diri Biasanya orang rendah diri Minder Gak dapat pujian dari papanya Waktu dia dewasa Sekarang papanya udah mandi Karena sekarang dia sendiri sudah bukan lagi di usia anak-anak Mungkin setengah bayang Mungkin lebih tua Rendah diri ini Yang membuat dia selalu Akan menjelekan orang lain Karena dengan menjelekan orang lain Dia merasa lebih cantik Lebih ganteng Lebih cakep Lebih pintar Dia perlu pakai cara negatif Tangga negatif Untuk naik tangga itu Merasa lebih sukses Sebagai orang Do understand Menjelekan orang adalah Jalan buntu Seperti lubang yang tidak ada tumpu Semakin kita lakukan itu Itu seperti kecanduan narkoba Kita merasa kepuasan sementara Tapi keesokan hari Kita kecanduan untuk menjelekan lebih banyak orang lagi Dan orang yang sama Lebih dalam lagi Dengan tujuan Hanya dengan cara itu I feel beautiful Dengan cara itu Aku merasa sebagai orang yang penting Aku merasa harga diri Aku merasa berharga Dengan cara demikian Aku merasa berhasil Hanya dengan cara satu itu Aku bisa bahagia It's a very sick appetite Selera yang sangat sakit Sangat tidak sehat We must repent From all these practices Kita harus bertopat Dari semua praktek-praktek Demikian Cara menghadapi orang yang suka menjelekan kita Jangan terpancing emosinya Jangan juga kita itu Setiap kali Waktu kita lagi maraton berapa kilo Karena hidup itu perjalanan dengan Tuhan Yesus Setiap ada anjing yang menggongong Kita kejar anjing-anjing itu Setiap kali ada yang melempar batu Kita lari kejar orang itu Jangan lakukan itu Kalau hidupmu Kalau engkau tahu Dan aku tahu Hidupmu dan hidupku membangun sesuatu Keep building Keep on building Cara terbaik menghadapi orang yang suka menjelekan kita adalah Cumeca Ha ha Terima kasih